Sementara itu, Pemirsa, sejumlah harga sembako mengalami kenaikan jelang bulan Ramadan. Dimulai dari minyak goreng, kini komoditas seperti cabai dan telur juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sejumlah harga bahan pakan kembali mengalami kenaikan harga di beberapa pasar di Jakarta. Dimulai dari minyak goreng yang mengalami kenaikan sejak beberapa pekan lalu. Kini, sejumlah bahan pakan lainnya juga mengalami kenaikan harga yang terbilang cukup signifikan. Dimulai dari cabai merah yang semula 30 ribu rupiah, kini menjadi 60 ribu rupiah. Cabai rawit yang semula 40 ribu rupiah, kini menjadi 75 ribu rupiah. Dan tomat yang semula 8 ribu rupiah, kini menjadi 20 ribu rupiah. Kenaikan harga ini juga dialami telur ayam yang semula 22 ribu rupiah, kini mulai naik menjadi 24 ribu rupiah. Kenaikan ini diduga karena adanya bantuan pemerintah yang membuat stok telur ayam menjadi terbatas. Kenaikan harga kebutuhan pokok juga terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Kenaikan harga terjadi pada cabai, bawang merah, hingga telur ayam. Harga cabai kini dibantrol 80 ribu rupiah per kilogram. Sementara bawang merah dari 25 ribu rupiah, kini menjadi 30 ribu rupiah per kilogram. Kondisi ini dikeluhkan oleh warga karena kenaikan terjadi di tengah kondisi ekonomi yang dianggap sulit. Yang sebelumnya sih keberatannya dengan semua harga naik. Pengennya sih stabil, normal, gak usah yang sudah naik-naikan lah. Warga berharap pemerintah turun tangan agar harga kebutuhan pokok dapat stabil. Diperkirakan harga sembako akan terus mengalami kenaikan hingga datangnya bulan puasa nanti. Dari Jakarta dan Purwakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.